Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travelfogger dan Tutorial Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian Cara naik RL dari stasiun Jatinegara menuju ke stasiun Tanahabang Oke sekarang gue udah ada di depan pintu masuk dari stasiun Jatinegara Langsung aja kita menuju ke lantai atas Karena untuk gate pintu masuknya tuh ada di lantai atas ya Untuk di stasiun Jatinegara Oke selanjutnya, langsung aja kalian cari gate pintu masuknya Dan siapkan kartu pembayaran kalian Oke di depan sini adalah gate pintu masuk dari stasiun Jatinegara Di sini gue punya e-money dari mandiri Langsung aja kita tempelkan di gate Sampai lampu hijau menyala kemudian dorong gate Selain kalian gunakan e-money Kalian juga bisa gunakan blizzy, tap cash, flash Dan bisa juga gunakan kartu KMT Pokoknya pilih aja pembayaran yang menurut kalian paling gampang Oke selanjutnya langsung aja kalian menuju ke peron 1 dan 2 Karena biasanya untuk tujuan tanah abang tuh akan dipersiapkan di peron 1 dan 2 Kalian bisa baca papan informasi atau petunjuk yang ada di stasiun Jatinegara ini Oke di depan sana adalah peron 1 dan 2 Dan kebetulan keretanya udah tiba Jadi langsung aja kita masuk ke dalam keretanya Dan cari tempat duduk yang kosong Tempat duduknya bebas Kalian bisa duduk dimana aja Tapi kalau bisa kalian jangan duduk di kursi yang ada di ujung-ujung kereta Karena itu merupakan kursi prioritas Bagi kalian penumpang KRL pemula Gerbong pertama dan gerbong terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita Jadi kalau misalnya kalian laki-laki Dilarang berada di gerbong pertama dan gerbong terakhir Untuk peraturan terbaru selama naik KRL Kalian sudah boleh tidak menggunakan masker Berbicara dengan penumpang lain juga sudah diperbolehkan Tetapi kalian masih dilarang makan dan minum selama ada di dalam rangkaian kereta Walaupun sampahnya tidak dibuang sembarangan Itu tetap dilarang makan di dalam kereta Untuk tarif dari stasiun Jatinegara menuju ke Tanahabang Rp. 3.000 Jadi lumayan terjangkau Dan satu orang wajib menggunakan satu kartu Anak-anak di bawah 90 cm masih gratis Atau yang usianya kurang dari 3 tahun Dari stasiun Jatinegara Ada dua tipe kereta Yang pertama adalah jurusan kampung bandan via Manggarai Dan yang kedua adalah jurusan kampung bandan via Pasar Senen Dan kalau kalian ingin ke Tanahabang Pastikan kalian naik yang jurusan kampung bandan via Manggarai Jangan sampai salah naik yang Pasar Senen Dari stasiun Jatinegara menuju ke stasiun Tarabang Itu bisa langsung Jadi kalian tidak perlu transit di stasiun Manggarai Di atas pintu kereta juga biasanya terdapat rute perjalanan Kalian bisa lihat Jadi kalian akan tahu Untuk tujuan kalian tuh akan melewati stasiun mana aja Oke bentar lagi kita akan sampai di stasiun Tarabang Dan gue akan siap-siap buat turun dari kereta ini Langsung aja kita turun dari kereta Dan menuju pintu keluar dari stasiun Tarabang Hati-hati dengan barang bawaan kalian Jangan sampai hilang atau berpindah tangan Oke selanjutnya untuk menuju pintu keluar Kalian harus menaiki eskalator yang ada di depan ini Dan kalau kalian berada di sebelah kanan Kalian wajib jalan Tapi kalau kalian ingin berhenti Kalian bisa berada di sebelah kiri Jadi jangan sampai kalian berdiri Tidak berjalan Dan berada di posisi sebelah kanan Selanjutnya kalian tinggal ikuti aja Petunjuknya Dan di depan ini kalian harus menuruni eskalator Untuk menemukan gate pintu keluar dari stasiun Tarabang Oke di depan sana adalah gate pintu keluar dari stasiun Tarabang Langsung aja kalian siapkan kartu pembayaran kalian tadi Yang kalian gunakan untuk masuk Tempelkan di gate yang ada di depan ini Sampai lampu hijau menyala kemudian dorong gate Dan saldo akan terpotong ketika kalian tap di gate keluar Oke tengin banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini Tutorial naik KRL Dari stasiun Jatinagara menuju ke stasiun Tarabang Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.